Oke cuy, game pertama antara Geek Fam melawan Burmese Ghost Match perdana Marki jadi jungler guys ya Mencoba jungler di MC Harris cuy Mari kita berikan support kita untuk Geek Fam ID berhadapan dengan Burmese Ghost Ini udah pasti dipastikan Geek Fam yang bakalan menang guys ya Apakah bisa stay on the upper atau harus terseok-seok ke lower bracket tapi apa sih kita doang mereka bisa mendapatkan hasil maksimal Dengan adanya waktu yang sangat-sangat sempit bisa mereka manfaatkan Oke dari sisi Burmese Ghost Satu mungkin yang mereka kita nggak melihat ada di mereka ya Kalau disini dia pakai Tigreal guys ya Ini bisa menangkap siapapun asal tidak tercancel dengan heavy speed Iya Jadi Clicker ini nggak bisa nyelamatkan diri dari implosion ya Betul nggak cukup nggak cukup sama sekali Yap tapi kalau kita melihat mecapantara ini Blink dia pakai Gunifron ya Tigreal dari Stitch dia pakai Iksia akan jauh menang dari Iksia lawan candera yang pakai dibunuh Iya guys ya ini match perdanaan juga buat kadera ya guys ya Dapat yang lagi soalnya dari kemarin yang main Marki mulu guys Oke Ya di bottom line juga masih terlihat damai antara look bersama dengan Shadow dan seakan-akan Oh baru saja yang harus berhati-hati Mencoba itu ditangkap oleh Nico gangguan yang dia berikan ke arah Kale Lizard Ini cukup berarti tapi masalahnya masih menunggu momentum di turtle yang pertama Ya ini debut Marki ya sebagai jungle tapi kalau ngelihat dari segi emblemnya nih Dua rapture di bawah olipur Facebook Oke coba menghindar dari headbutt yang dikeluarkan tapi aboy pun Ini masih cukup aman aja sih ya kita belum bisa lihat ada inisiasi yang coba Tapi aboy dikasih hero power namanya Faramis Jungle dari masing-masing tim karena masih bermain dengan cukup aman ya dari emblem untuk Baloisky juga tadi di putih benar-benar fokus untuk meningkatkan defense dia jadi seperti wilderness blessing itu enggak dipakai sama sekali iya tapi shadow sepertinya harus sudah mulai aware tertutup yang pertama cuy sang baksi ya ini tersebut saya jagung Marki ya dari healing efeknya setelah sih harusnya bisa menang akhir-akhir lakukan juga namun kedua belah tank jungler ini udah mulai maju tapi baloi terbocor banget cukup masif sacred hammer menghindar flicker dan jurnya terlalu tapi lihat look datang lepakan form fokus karena Niko tapi Niko sekarang berikutnya dipaksa tarik kembali aboy Oh rasanya mendapatkan poinnya karena Niko bahkan Baloisky tapi Marki dapet sih Markinya masih bisa mendapatkan ke arah Tartle yang pertama karena Nikonya dalam keadaan low HP banget dan juga Shadow yang tadi ditahan oleh Baloi implosion memang harus dipergunakan tapi setidaknya Shadow nggak mendekat untuk mengganggu pengambilan tertutup dan bisa dibilang sebenarnya ini masih burme school udah mulai ngejar juga ya dari ketertinggalannya Nikonya sayangnya nggak tumbang kalau Nikonya tumbang beda cerita nih Iya lebih bisa ngejar lagi ya tapi secara untuk gold earn gold yang sudah diterima Cadera nih ada di atas sedikit dibandingkan dengan Ixia tapi kita tahu kalau Ixia juga baik-baik saja di early game ini jelas akan berbahaya nanti di late game iya itulah tanda-tanda late game yang cukup berbahaya untuk Gifam ya apabila Ixia baik-baik saja di early game gold lainnya juga masih aman aja sih sebenarnya untuk Cadera ya masih bisa juga ngangkat nantinya di late game karena kalau ngeliat dari indeksnya tadi late game powernya Gifam jauh lebih tinggi ya bisa dipegang oleh Gifam tapi mungkin efek Snowball yang wajib didapatkan juga karena sekali lagi ini implosion yang nanti di late game bakal punya impact yang luar biasa besar tanpa adanya purify di tangan Wormish Goal ya apalagi respect dari Gifam juga mereka membawa dua purify di sana ya dan pas Klaus sudah selesai namun dengan pergerakan antara kedua belah X pilih nih yang ya udah ini maufat juga berat ya kan jadi infinity war yang ada kan sama-sama tepul 0 menitiga geser besar tinggal salingkat aja terlebih dahulu dan mengumpulkan juga pertama kali guys kulihat bung markip pakai baksi ya kalau melihat komentar kita ya tapi kali ini terpanggap sudah baloski kembali didapatkan oleh berikutnya Flicker juga cuy video hitri sang romer pada saat beberapa lagi set up di bagian Tartal yang kedua dan full barat tips Kaderah untungnya masih bisa menghindar Yap dan itu adalah informasi cukup mahal juga ya di saat nantinya ke arah Tartal sudah tidak akan ada full barat yang ready sedangkan Tartal nya akan muncul di saat kalau iskinya pun sudah hadir untuk set up balasan untuk itu full barat total kedua Boy undur sebenarnya jadi bakal ada keraguan terjadinya oke 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 tapi kembali kalau lebih spensi ya seperti setelah dunia yang dapet bro untuk Niko nggak apa-apa kecil bertahan dengan netherlemen ibu Kalina memberikan makeupannya tapi shadow pun masih bisa keluar dari gempunan empatnya kalau ada apa namanya adalah menakai yaitu pemain-pemain dari gig fam ditempelin semuanya sebagaimana dengan xp ini ya xp yang selalu menempel dan selalu memancing inisiasi dari tim lawan dan itu dijalankan dengan sangat baik oleh shadow dua link bahkan sekarang sudah mulai diambil oleh Stitch dan satu point kill di early dia akan jauh lebih cepat jadi dan posisi dia kalau kita melihat dari tadi belum ada yang bisa mendekat ke Stitch dan goldnya juga masih di atas dari Cadera ya dan lagi-lagi nih Stitch akan harus jadi satu gangguan yang bisa dimanfaatkan oleh dan udah mulai harus diperhatikan sama gif family karena dari tadi masih fine-fine aja belum ada rotasi yang berarti ke arah gotlinnya dan alur ya alur rotasi atau misalnya alur dari bagaimana potongnya di xp lagi dipegang oleh shadow yang ini gangguan akan ditekankan nih karena guling dan juga Niko memang memberikan vision agar tipsnya semakin amat saya main sabar guys ada gangguan akan membuat tembis gol lumayan untung juga bisa disini ya jadi secara posisi juga ini berarti tugas untuk menangkap Stitch ini bakal jatuh ke tangan luk itu ya yang bisa bermain secara suntubek nantinya tapi dari gue pergerakan caira 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 dibuka menahan semua demikian dari agak luar tapi sepertinya implosion digagalkan bubarat dan buat aktifkan tapi masalahnya masih keluar dari area bubarat ya terlebih bagian belakang nikomong temui tapi terkena efek file terkuayam dan bahkan belum ada member dari masjidak derahnya santuy banget doi geser sampai naik ke atas dia menyimpan profilnya juga cuy dari cuy pertukaran research namun tidak ada yang tumbang sama sekali itu sayang sekali implosion yang harus tercancel juga kita namanya potensi dari taigril tapi sejauhnya buru mis mereka benar-benar menjalankan tugas mereka di early game bagaimana mereka bisa mengawal stage ini untuk tetap farming 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 Yap ini megangin banget sih lagi dari shadow nya buat luke enggak ikut fight ya dan kembali terkena efek special migration marki memang menahan semua demikian masuk tapi ingat shadow demikian semakin lama semakin sakit lagi dengan stak yang semakin menumpul Niko pun bersiap perbedaan level akan menguntungkan karena ikutai bergabung baloi 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 fokus karena tetap tapi habisnya dibuka dong itu untuk Niko dan menjepit tua member gigi bagi selamatkan dengan aderah tapi Marki masih bisa keluar dari area pertarungan sederhana yang didapatkan nice kebangkupu Marki tuh Ibi seluar kita bisa coba ketiga member tidak pekerja luke miskul skip-reduke masih bisa diberajak liger 3 tukar dua yang terjadi jadi bilang keunggulan masih bisa dipegang sama gigam namun burung meskul aja bisa mendapatkan objektif ke arah turtle terus-menerus Om yaitu plushin yang memang tepat juga dari baloi kita di menunggu heavyspin yang memang sudah selesai dan heavyspin bisa secure turtle tapi tidak untuk teamfight tadi dan ini juga yang menjadi asuransi nantinya dari Geekvamp adalah caderah yang tidak terganggu caderah udah dapetin satu tarif loh di arah bottom lane belum terpik off sama sekali juga dan terlihat ini udah mulai ngejar dari golnya ya dari gol memang ngejar tapi dari kita masih belum lihat yang benar-benar bersih sebenarnya dari Geekvamp jadi mereka harus menunggu Niko selesai melakukan heavyspin baru inisiasi akhirnya bisa dilakukan oleh baleski ya tapi memang kita lihat ya dari teamfight yang terjadi barusan ini burung skos tidaknya semakin sempit lagi perbedaan gold yang ada apalagi reform juga untuk kaderah tadi ketika dia di bagian bawah ya dan sama-sama lumayan free tapi kali ini lagi-lagi kembali dapatkan oleh Burmese goals dan sekarang lihat Marky menang semua demikian masuk luk datang di bagian belakang konsil play dilakukan tapi luk terlalu dalam dan luk pun dihilangkan oleh Burmese goals yang ternyata harus dibuyarkan dengan heavyspin ini menjadi momentum untuk Burmese goals berhasil untuk bisa bahkan mendapatkan dua pemain dari Geekvamp ini butuh banget pancingan untuk mengeluarkan heavyspin terlebih dahulu karena kalau selama masih ada heavyspin implosion akan bisa di-cancel terlalu pengganggu distraksinya masuk banget tadi shadow yang selalu bisa mepet juga ke terlalu dini dibuka juga ya di sedangkan dari segi Lordnya masih belum terkikis terlalu banyak tadi HPnya tuh tinggal retribution dan akhirnya udah kecicil duluan dan berhasil untuk diamankan di tangan dari Baloisky untung banget untung banget sebetulnya juga sepertinya dari dua-duanya cepet ya tapi itu dia untuk Lord yang jatuh ke tangan Geekvamp dan sekarang positioning untuk mereset ini ada di Burmese goals dan keunggulan jelas untuk Geekvamp karena mereka akan bisa mencabut Hai mitar milik burmese goals ini wajib banget biar vision jauh-jauh yang pertama silang lewat dari bawah di tahan di bagian bawah yang memperlukan juga jadi dia bisa lah sepokkan cara Lord dengan any page-nya dan midline sudah selesai di clear oleh Burmese goals ya plorti juga masih belum dicicil sih sama burmese juga masih coba untuk di slow push aja sama teman-teman dari Geekvamp sedangkan udah bakal coba untuk masuk lagi ke Arab temui siap mencoba untuk mengganggu memberikan istrasi Shadow seorang diri menghindari semua ini sama tetapi bosan baleski sebagai sana ya hari ini sudah mau dibuka juga memang melindungi nyawa tapi kalau kalau tidak mau teks ada juga full balesan yang aktifkan lukit 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 akhir-akhir sama halnya guys didapatkan kembali lukit sama baloi jadi bahan korban untuk bisa ngeganggu di bahan tumbang guys lihat masih belum optimal masih bisa didenai terus-terusan dan akhirnya Burmese goals di dalam fight-nya terbilang cukup bisa memenangkan terus-terusan juga ya usaha untuk melakukan implosion flicker tadi masih ada heavy spin dan langsung gagal di tempat tapi ya sekali lagi untung masih bisa dapetin dua tarat yang berada di bagian atas milik Burmese goals ya tapi midline outer taratnya masih aman aja Om karena memang mereka berhasil ya mengantisipasi wave dan sekarang Geekvamp yang malah hilangkan juga inner tarat bottom lainnya nah ini stitch-nya sih bahaya banget ya karena tadi kita tahu waktu memang tumbang baleskinya ada luk yang berusaha untuk meng-cancel juga tadi ini buat full baratnya tapi ternyata dia juga harus tumbang yang berarti untuk bagian belakang dari Burmese sekarang seperti ini lagi baik belum ada bisa menembus divine life udah diamankan oleh Lina dan stitch udah mengamankan si halbek ya sepertinya tercuri oleh Niko ya dan memang kita lihat ya dari tadi aksi dari baloiski ini udah bagus banget cuman dengar di heavy skin itu semua jadinya ya habis pin yang ya menggagalkan apa yang usahakan dari maniskan oleh aboy ya dibuat gifem raya aksi dibuftar ya ya membuat implosion yang akan terkemikasikan memangnya animasi diambil 100.000 gcdo besi berulang kali ini harus di trigger dulu nih ya tapi konsil sudah terdengar melalui paling bawah ya guys ya membuka pernikahan bagian top line sana masih berhasil dihindari tapi masalahnya bling X membalikan keadaan dengan konsil play special igrejirnya bro oke langsung menguji peradaan dari lu mencoba untuk selamatkan aku luar dari area netherlem dan kali ini tanpa ada pertukaran oke bakalan dilep mulu guys ya karena biasanya luke yang paling bacot guys oh ya nggak apa-apa ya udah muncul look yang menghilang ini akan semakin dimanfaatkan oleh buru meskul atas fight yang bisa di mereka harusnya unggulkan ya apalagi untuk damage dealer ke-2 boy bukan tipikal di area yang berarti lebih lama lagi untuk bisa mengembangkan garis depannya seperti akai atau uranus ya tapi ini informasi mahal karena Niko nggak punya lagi habis pin dan memang yang dapetin Lordnya ya berkali-kali kena beberapa target ya tapi ya di saat nggak ada follow-up akhirnya ini menjadi informasi yang mahal dan bulbar selalu on point tapi Shadownya ketarik ya Shadown menarik Shadown dan Shadown lagi tertahan kopian dari netherlem menyelamatkan nyawa dari Shadown pada saat Lord yang sudah Enhanced ini bergerak di bagian bawah untungnya masih bisa mengelarikan diri Nikonya oke Wow ini bahaya tapi looknya di depan oke terpaksa mengeluarkan Black Dragon form menghindari empat player Burmese Ghouls tapi terbaik time juga karena sekarang Lord bisa dihilangkan naga luke ya ini no Black Dragon form di saat lagi melakukan difensi tinggal 30 target doang bro chart-in karena Vesta Red Burmese Ghouls berpuas dengan adanya inner-inner dulu mereka memilih untuk disiplin mereka mundur dan Baloisky hampir aja guys iya Ayanek Etsy sudah dibuka tadi ya dan stage-nya nih PR sekarang implosion memang bisa kena anggap saja ini kena ke Akai tapi positioning dari stage-nya sedikit lebih di belakang dibandingkan dengan Ake yang membuatnya bakal dewas untuk memberikan full barat dan kamarnya banyak banget sih kalau misalnya mau nge-reach ke arah stage-nya aman banget mungkin yang bisa nge-reach cuman look aja tapi apakah look udah siap nih ya item yang dia miliki untuk bisa nahan damage-nya setidaknya dan ada Hunter Strike di look Topic Dominance Ice Rasноеan tapi untuk damage yang bisa diberikan com- UNC tabacanya 2 bronze ribu или 9700 oke kayanya Bow battal dipaksas tapi shadownya Shadownya melah 보 Baloi 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 di bagian belakang ter-expo seperti dengan series esimerkval مから 對 wing X diberikan tapi dari aboy dengan para misi kokil guys langsung dapet dua mitar dia jadi titik balik ah uh belum sih karena masih ada akhir-akhir bolesti nggak mau balik guys mark ini lagi setiap baru akal hadir tapi lihat bagi depan mencoba special migration pengguna ala itu baloi Hai mortal itu pecah udah udah dapet 3 banget sih Mereka langsung berjalan setelah mengetahui sekarang semua tapi guys karena kalau enggak satu jalur itu full barat bentar lagi ada Lord yang ketiga ya kalau stage tumbang dan watch-nya agak berkurang Yap meskipun memang masih ada lina tapi stage adalah pemberi damage terbesar dengan efek area yang bisa diberikan ya dan terlihat di saat stage-nya udah ditargeting dan akhirnya berhasil oleh Luke ini power dari burungnya school hilangnya banyak banget dan itu dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Geek Fam setidaknya sekarang mereka dalam keadaan yang lumayan berbalik unggul dengan hancurnya satu base middle turret dan bahkan sekarang terlornya sudah mulai di start oleh Geek Fam mereka tinggal membaca ada di mana uranusnya dan mereka bisa all-in untuk mendapatkan Lordnya Iya karena soalnya stage sudah ada lagi nih wind of nature-nya Om dan kita lihat tadi sendiri usaha dari Luke ya dia bener-bener all-in banget pakai petrify Dragon Tales tapi masih ya butuh waktu untuk bisa menghilangkan nyawa udah benar apalagi dengan ada wind of nature ya yang sudah bisa dipakai lagi oleh stage jadi ini hanya akan ke-banging time dulu iya walaupun memang mau di start biasanya nanti kalau udah lengkap semua soft skill dari Geek Fam dan sekarang ketika kontes di Lord yang ketigapun ini masih ada dan Marky bakal susah sih untuk bisa beradu lagi-lagi tapi shadow masih bisa menghindar sepertinya menggunakan sprint yang dia pop-up Marky pun menahan cukup banyak damage tapi Nico masih mau nge-kiting terus-menerus ya ini wah Baloi 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 konsel dari belakang weh Baloi mencari momentum lihat Baloi iya iya yang dapet yang dapet yang dapet Aduh Niko guys tapi Lord tidak pakai kembali Niko dan sekarang memang mencoba mencari pertukaran tapi masalahnya belum ada damage-nya masih malam diberikan Nikola pakai bulbaran sedih buka mencoba melarikan diri katera di rumah venture nah berdua bersenya gajah sadis bener balonnya tumpang juga tapi udah balik dah nggak nggak udah bang wweb out guys yang didapatin lembut gokil wweb out tapi aboy ya aboy-aboy udah balik sih aman bisa lebih cepat juga Lord nyala dari bawah ya guys ya udah geprek meja aja tadi si siapa itu sedo kalau basal ya sabar lu jangan gegabah ini dikembro begitu banyak esor skill yang masih jangan terlalu senang dulu ya kalau jadi comebackin ya masih ready juga Mark ini bentar lagi balik juga sih di depan dengan heavy speednya ternyata bisa untuk memenangkan juga bro aman nah Mark udah balik bentar lagi pada balik semua bro bisa ini bisa soalnya minumnya nggak dijalankan guys Aduh percuma juga ini barat cuma gebrak meja ya guys ya juga masih ditahan terus-terusan ya enggak didorong sama teman-teman dari berpada balik isi santu ini juga mereka cukup wawah dari minkah tapi sini kan bro yang mini-spin kakai juga full barat yang tadi juga tepat on point sewaktu dibuka ya dan yang pasti Lord charge in 2 best rate dihancurkan Burmese ghouls sepertinya belum puas ya mereka masih mau bermain disiplin ternyata nggak mau terlalu offensive dan sambil menunggu wave selanjutnya akan segera hadir tapi masih ada satu video yang dipertahankan Lord nyaman saja geser kol-rikol geser hehehe lagi-lagi berarti buka tapi marki Ibu-buka-buka kina tersepak Bro enggak sih masih banget sedo mati 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 mati-mati-mati ketiganya bling eh tapi itu adalah harga yang mahal yang harus bermisku santai 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 Niko mau kemana Niko nah kemana Niko bercuma beli rapidboot juga hahaha satu-satu sama lukit bahkan bisa kehilangan immortal pecelah nah mencoba untuk menurut saja di tengah guys gila bro ya Epic comeback Israel bro gigi gila-gila match perdana marki jadi janggar dan perdana juga buat cadera ya jadi mseries ya gokil 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 oke lagi saya kita lanjut ke game yang kedua guys karena ini baru game pertanyaan bye-bye